Rahasia Istana Terlarang Jelit 29 Siauling tak berani bertindak gegabah, hawa murninya segera dihimpun jadi satu dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan Masing-masing pihak saling bertahan beberapa saat lamanya, terkair diok Siaulang kun berhasil menguasai diri, serunya ketus, HMM baiklah, memandang di atas wajahnya aku beri waktu seperti tanak nasi lagi kepada kalian Untuk berunding, kalau kamu sekalian tetap keras kepala dan tak mau tinggalkan tempat ini Heeh, heeh, jangan salahkan kalau Cai He berbuat kurang adat habis berbicara tanpa menanti jawaban dari Siauling lagi ia putar badan dan berlalu Memandang di atas wajahnya siapa yang dia maksudkan sebagainya disini apakah ia maksudkan encigak Siaul capikir Siauling Sekarang ia telah merasa yakin bahwa Giyok Siaulang kun yang ditemuinya sekarang bukan lain adalah si peniup Siauling kemarin malam Ia teringat kembali pemandangan dikala Giyok Siaulang kun serta Lan Giyok Tong sama-sama menaruh rasa cinta yang mendalam terhadap diri Gak Siaulca Karena persaingan inilah menyebabkan sesama saudara misan jadi bentrok dan saling bermusuhan bagaikan air dan api Dalam pada itu terdengarlah Sunput Sia sedang bergumam seorang diri, sedikit pun tidak salah Memang seruling kumala itu, bagaimana dengan seruling kumala itu tanya Siauling dengan wajah tertegun Sunput Sia menghela nafas panjang Wai aku si pengemis tua pernah menjumpai seruling kumala itu, meski sudah lewat puluhan tahun lamanya tapi aku pengemis tua masih teringat baik-baik Seruling itu memang tidak salah, hanya saja si pembawa serulingnya yang berbeda Sebelum Siauling sempat bertanya duduk perkara yang sebenarnya, tiba-tiba terdengar Buye Toti yang berkata pula sambil menghela nafas panjang Oh 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 oh, betapa sempurnanya tenaga kuakang yang dimiliki orang ini, Siauling berpaling ke depan Tampaklah permukaan tanah di mana barusan dilalui oleh Giyok Siaulang kun telah tertinggal bekas telapak kaki yang amat nyata Bukan saja telapak kaki itu sangat jelas bahkan dalam sekali, hal ini tentu saja mengejutkan hati pemuda kita Segera pikirnya, dia mengerahkan tenaga dalam untuk meninggalkan bekas telapak yang begitu nyata kesulitan justru terletak pada Kero membagi kekuatan yang sempurna Ia memang sangat lihai kemudian pikiran lebih jauh, kalau memang Sunput Sia telah mengetahui asal-usul dari seruling kumala itu Sepantasnya ia tak usah menanyakan asal-usul dari Giyok Siaulang kun lagi Entah apa sebabnya ia bertindak demikian ketika dia alihkan sinar matanya Tampaklah Sunput Sia sedang memandang ke angkasa sambil memikirkan satu persoalan Maka tegurnya dengan suara lirih, loo ciam poe Apakah kau mengambil keputusan untuk tetap berdiam di sini? Tak perlu, aku sudah menyaksikan seruling kumala itu Rasanya sudah sepantasnya kalau kita pergi Oha, kiranya dia sengaja memanasi hati Giyok Siaulang kun Tujuannya bukan lain hanya ingin melihat seruling kumala itu saja Batin pemuda kita, segera ujarnya Jadi loo ciam poe mengambil keputusan untuk berlalu dari sini sedikit pun tidak salah Sudah kita saksikan sendiri seruling kumala itu Rasanya tetap berada di sini pun tiada kegunaannya bagi aku si pengemis tua Oha, rupanya dia gunakan akal berbuat kasar Pertujuannya hanya untuk membuktikan kecurigaan yang sedang dipikirkan dalam hatinya kembali Siauling berpikir Tapi aku telah bentrok dengan Giyok Siaulang kun Entah apa yang harus kulakukan sekarang Di samping itu entah siapa yang hendak dijumpainya malam nanti Mungkinkah enci Siaulca untuk beberapa saat lamanya Ia merasa pikirannya kacau dan tak tahu apa yang harus dilakukan Rupanya Bu Ye Toti yang dapat menyaksikan kesulitan yang sedang dihadapi si anak muda itu Sambil menghela nafas panjang tanyanya Siaw Tai Hiap, apakah kau ingin tetap tinggal di sini? Giyok Siaulang kun memberi batas waktu kepada kita untuk berlalu dari sini dalam sepertanak nasi Andai kata kita menuruti perkataannya dan mundur dengan begini saja Rasanya perbuatan kita ini terlalu melemahkan kekuatan sendiri Cuma saja ia pun merasa rada bingung Sebab kalau seandainya mereka tetap berdiam di situ Maka suatu pertarungan sengit kemudian besar bisa berlangsung Dalam keadaan seperti ini Pemuda si Siaw itu merasa tak mengerti apa yang harus dikerjakan Bu Ye Toti yang termenung berpikir sejenak Kemudian berkata, kalau menurut pendapat Pinto, lebih baik kita gunakan siasat jalan tengah yang baik saja Jalan tengah apa lagi yang bisa kau lakukan pikir si anak muda itu dalam hati Dalam keadaan seperti saat ini hanya dua jalan saja bagi kita Yaitu menurut perkataan dan segera mundur dari sini Atau tetap tinggal di tempat ini sambil bertarung melawan dirinya Sekalipun ia berpikir demikian Diluaran katanya, silahkan Toti yang utarakan pendapatmu Yang bagus itu seandainya kita harus saling bergerbak dengan gunakan kekerasan Hanya disebabkan saling memperebutkan bangunan rumah ini sebagai tempat pemondokan Pinto Rasa hal ini sama artinya persoalan kecil yang sengaja dibesar-besarkan Tapi kalau suruh kita mengundurkan diri dengan begitu saja Sama artinya menunjukkan kelemahan sendiri di hadapan orang Maka menurut pendapat Pinto tiada halangannya bagi kita untuk mengundurkan diri sementara waktu Tapi sebelum berlalu tiada halangannya bagi Xiao Tai Hiap Untuk unjukkan sedikit kepandayan sakti agar bisa dilihat oleh mereka Ehem, perkataan ini memang tidak salah pikir Xiao Ling Setelah unjukkan kekuatan kita mundur dengan syarat Rasanya dengan begitu masing-masing pihak bisa mempertahankan nama baiknya masing-masing Dan pertarungan yang tak berguna pun bisa terhindar Ia mengangguk tanda setuju Ucapan To'o Tiang memang sedikit pun tidak salah Cuma Cai Ha tidak tahu bagaimana harus memperlihatkan kekuatan kita Bu Ye To'o Tiang tersenyum Orang yang membawa seruling itu tinggalkan bekas telapak di atas permukaan tanah Walaupun ilmu silatnya sangat lihai Tapi Pinto percaya Xiao Tai Hiapasti tak akan kalah daripada dirinya Ia merandek sejenak lalu ujarnya lagi Setiap manusia peduli bagaimanakah bakatnya serta kecerdikannya Tak nanti ia berhasil melatih setiap jenis kepandayan hingga mencapai saat kesempurnaan Setiap manusia tentu memiliki kekurangannya yang tersendiri Maka di kalah Xiao Tai Hiap hendak pamerkan kekuatannya nanti berusahalah menjauhkan diri dari kelemahan pun Dan gunakanlah kelebihan yang kau miliki Ditinjau dari keadaan pada saat ini Rasanya memang hanya inilah satu-satunya jalan yang terbaik pikir pemuda itu Maka ia lantas mengangguk Baiklah aku mengikuti ucapan dari To Tiang Bu Ye To Tiang segera menoleh kepada sutenya Cheng Yap Chin dan perintahnya Bawalah semua anak murid kita yang ada di sini untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari bangunan rumah ini Walaupun dalam hati Cheng Yap Chin tak ingin meninggalkan tempat itu Tapi sebagai seorang adik seperguruan yang selalu menghormati suhengnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun Segera menjalankan perintah itu dan mengundurkan diri beserta para anak murid Butong Pei lainnya Kau boleh mengundurkan diri juga serusun kutsia sambil memandang sekejap ke arah pengim Si segulung angin mengiakan dan perlahan-lahan berjalan keluar dari rumah itu Memandang sekejap Seng Pah yang sedang duduk mengatur pernapasan di bawah pohon bunga siauling berpikir Meskipun tujuanku hanya mendemonstrasikan kepandayan Tapi kemungkinan besar bisa terjadi pertarungan sungguh-sungguh karena desakan keadaan Luka yang diderita Seng Pah amat parah Rasanya tidak leluasa kalau dia tetap berada di sini Andai kata sampai terjadi pertarungan pikiranku tak bisa dicabangkan untuk melindungi keselamatannya Lagi pula saat ini dia sedang mengatur pernapasan dan tak bisa diganggu Entah apa yang harus ku perbuat dari perubahan air muka si anak muda itu Rupanya Sun Putsia telah dapat menduga apa yang sedang dipersoalkan Sambil tersenyum segera serunya Dikala saudara Siau mendemonstrasikan kepandayan nanti Tak usah kau cabangkan pikiran buat memperhatikan dirinya Aku si pengemis tua serta Buye Toti yang rasanya sudah lebih dari cukup untuk melindungi keselamatan Seng Pah Baiklah, kalau memang begitu aku titipkan dirinya kepada kalian Sepertanak nasi berlalu dengan cepatnya Baru saja Siau Ling selesai mengatur rekan-rekannya Dari serambi sebelah barat terdengar suara dari Giyok Siau Langkun berkumandang datang Batas waktu telah habis Bagaimanakah keputusan dari Cui sekalian? Ucapan itu tidak terlalu keras tapi setiap patah kata berkumandang dengan amat jelasnya Siau Ling menoleh dan memandang sekejap ke arah Sun Putsia serta Buye Toti yang Lalu pesannya, kalian berdua tak usah membantu Chai Hei Ia merandek sejenak dan serunya lantang Ada sedikit persoalan aku orang Sisiau hendak mohon petunjuk darimu Saudara masih ada persoalan apalagi apakah Heng Tai bisa keluar dulu dari dalam ruanganmu Setiap perkataan yang Chai Hei ucapkan selamanya berat bagaikan bukit Kalau sampai batas waktunya habis kalian belum juga berlalu dari sini Itu berarti kalian yang mencari kematian buat diri sendiri Anda kata Siau Heng ada maksud mempersoalkan hal itu dengan diri Chai Hei Aku nasihati dirimu lebih baik batalkan saja maksudmu itu sebab percuma Dalam hati Siau Ling merasa amat gusar, serunya ketus Sebetulnya kami hendak berlalu dari sini Tapi setelah saudara berbicara demikian mungkin Chai Hei bisa berubah pikiran Berubah pikiran bagaimana dengan ucapanmu barusan Meskipun kami hendak tinggalkan tempat ini Hal tersebut pun baru akan kami lakukan seperti tanak nasi lagi Siau Ling teriak giyok Siau Langkun sambil tertawa dingin Aku sudah terlalu bersabar dengan dirimu selama hidup Chai Hei pun baru kali ini bicara sungkan-sungkan terhadap orang lain Masih ada seperminum teh lagi batas waktu seperti tanak nasi akan habis Siau Ling mendengus dingin Ia tidak memperdulikan perkataan dari lelaki tampan berseruling Kumala itu Sambil menoleh kepada Sun Putsyia serta Bu Ye Tooti yang katanya Orang ini terlalu jumawa dan sombong Sungguh membuat hati orang merasa mendongkol Rupanya kita harus tetap tinggal di tempat ini Janganlah disebabkan persoalan kecil hingga mengacaukan masalah besar Nasihat Bu Ye Tooti yang Dewasa ini kekuatan Senbok Hang sedang mencapai pada puncaknya Untuk menghadapi gembong iblis itu saja sudah rada kewalahan Apa gunanya menanam biji permusuhan lagi dengan orang lain Mendengar ucapan tersebut Siau Ling segera menghela napas panjang A-a-a-ai perkataan dari Tooti yang sedikit pun tidak salah Rasanya memang lebih baik kita mengalah satu tindak kepadanya Untuk menghindari segala hal yang tidak diinginkan Bagaimana kalau kita berlalu selangkah lebih cepat Baiklah aku si pengemis tua memang sudah merasa amatriot Angkara murka memang tiada dalam hatiku lagi melihat Kedua orang lociampu ye itu sudah mengambil keputusan untuk berlalu Siau Ling segera berpaling untuk memanggil Sengpet guna bersama-sama tinggalkan tempat itu Siapa tahu pada saat itulah mendadak terdengar suara teguran yang diiringi Suara tertawa dingin berkumandang datang Kalian hendak bunuh diri ataukah memaksa Chai He yang turun tangan Sunput Sia segera berpaling Dia lihat giyok Siau Langkun dengan seruling terhunus sedang berdiri Kurang lebih satu tombak di hadapan mereka dengan wajah penuh napsu membunuh Si orang berbaju hijau itu berdiri di belakang majikannya Dalam pada itu orang berbaju hijau tadi telah melepaskan topengnya Sehingga tampaklah wajah sebenarnya yang berwarna hijau membesi Meskipun pada janggutnya tiada jenggot tapi usianya nampak sekali sudah mencapai 30 tahunan lebih Siau Ling menoleh dan memandang sekejap ke arah Sunput Sia Dia lihat wajah pengemis tua ini Sudah diliputi kegusaran jelas sikap Jumawa dan sombong dari giyok Siau Langkun Telah membangkitkan hawa amarah dari jago tua ini Siau Ling segera tertawa dingin Maksud saudara, apakah kau suruh kami sekalian bunuh diri di hadapanmu Kalau kalian paksa Cai He untuk turun tangan sendiri Aku takut cuy sekalian bakal merasakan dulu suatu penderitaan yang maha berat Tahukah saudara akan sepatah kata perkataan Apa seorang lelaki sejati boleh dibunuh tak sudi dihinah Cui sekalian boleh mati dan tak usah terhina Tapi Cai He sekalian tak sudi bunuh diri mau menggunakan care apapun Terserah pada pilihan cuy sendiri Pokoknya kamu semua harus mati Mendengar ucapan pihak lawan sesumbar dan makin lama semakin tak sedap didengar Hawa amarah di dalam dada Siau Ling berkobar juga Pikirnya Sekalipun kami bakal kalah di tanganmu tak sudi kami menderita penghinaan seperti ini Perduli menang atau kalah dalam pertarungan nanti Aku harus memberi sedikit pelajaran kepadamu Berpikir demikian Segera ujarnya dengan adeketus Kami tak sudi bunuh diri Dengan sendirinya terpaksa harus mengundang dirimu untuk turun tangan sendiri Air muka Gioxiao Langkun berubah hebat HMM Rupanya belum melihat peti mati kalian tak akan mengucurkan air mata Jengeknya dingin Sebelum tiba di sungai Huangha Oh, hati kalian tak mati Bagus siapa yang pingin modar dulu Chai He akan menjajal lebih dulu sahut Siau Ling sambil busungkan dadanya Kau yang nomor satu pingin cari mati Chai He adalah orang pertama yang akan menjajal kepandayan silatmu Benarkah mati masih sulit untuk dibicarakan mulai sekarang? Ia merandek sejenak Lalu tambahnya, mungkin Chai He lah yang sudah kesalahan tangan hingga melukai diri saudara HMM Orang-orang bilang kah Siau Ling sombong dan jumawa Ini hari setelah berjumpa sendiri aku baru merasa bahwa ucapan itu sedikit pun tidak salah Kalau memang kau pingin modar, Chai He akan menyempurnakan keinginanmu itu Maksud ucapan itu seolah-olahan Daya kata terjadi bentrokan maka Siau Ling lah yang berada di pihak kalah Saudara, siapakah yang bakal kalah sebentar lagi bakal diketahui Aku rasa kau tak usah jual agak terlalu pagi Mendadak giyok Siau Langkun merangsek ke depan Sambil menotok dada Siau Ling dengan serulingnya ia menghardik Berbaringkah Siau Ling telah bergerak melawan orang berbaju hijau itu Ia tahu giyok Siau Langkun sebagai majikan kepandayan silatnya tentu jauh berada di atas pelayanannya Oleh karena itu sejak pertama tadi dia sudah bikin persiapan Dikala giyok Siau Langkun ayunkan serulingnya melancarkan totokan itulah Siau Ling pun ayunkan telapak kanannya menghantam seruling tersebut Sementara badannya mengingus Belum tentu kawan ejeknya Baru saja ucapan itu diutarakan keluar Mendadak ia rasakan segulung desiran tajam menerjang badannya Sejak tadi Siau Ling sudah kerahkan hawahiakang pelindung badannya di sekeliling tubuh Meskipun serangan jari itu datangnya secara mendadak Tapi segera terbendung oleh hawahiakang itu hingga tak menyebabkan ia terluka Kendati begitu hatinya terkesiap juga pikirnya Serangan dasyat itu entah sejak kapan dilancarkan Andai kata dilepaskan bersamaan dengan datangnya ancaman serulingku Malah itu tak nanti sedemikian cepatnya Tidak aneh kalau ia berani sesumbar menyuruh aku berbaring Bila aku tak memiliki hawahiakang pelindung badan Niscaya jalan darahku sudah kena terhajar Dan saat ini aku sudah roboh di atas tanah Sebaliknya Giyok Siau Langkun sendiri Seketika melihat serangan dengan telak bersarang di atas dada lawannya Namun pemuda itu sama sekali tak berkutik Bahkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun Dan malahan ada satu tenaga pantulan yang membendung hawah serangannya Dalam hati seketika terkesiap pikirnya Ak-a-ah Ternyata ia berhasil menguasai hawahiakang pelindung badan yang amat dasyat itu Meski dalam hati kedua belah pihak sama-sama terperanjat Tapi serangan gencar yang dilancarkan sama sekali tak berhenti Tampak Giyok Siau Langkun menekan serulingnya ke bawah Meloloskan diri dari cengkeraman lima jari Siau Ling Kemudian secara mendadak memutar ke atas menotok pergelangan kanan si anak muda itu Buru-buru Siau Ling putar pergelangan kanannya dan tarik kembali tangannya ke belakang Sedangkan tangan kiri mengirimkan satu pukulan Begitu pukulan tersebut dilancarkan Maka bersambunglah serangan-serangan berikutnya dengan gencar Dalam sekejap metu ia sudah mengirim dua belas serangan berantai Mendadak Giyok Siau Langkun melomcat mundur tiga langkah ke belakang Tegurnya, bukankah yang kau gunakan adalah ilmu pukulan kilat berantai dari lem Etkong sedikit pun tidak salah jawab Siau Ling sambil menantikan pula serangannya Pengetahuan yang kau miliki ternyata cukup luas juga Meski diluaran berkata demikian Dalam hati pikirnya dengan terkesiap Ilmu silat yang dimiliki orang ini bukan saja sangat lihai Pengetahuan yang dimiliki ternyata luas sekali Dari mana kau pelajari ilmu pukulan tersebut terdengar Giyok Siau Langkun menegur kembali Soal ini maaf aku tak bisa memberitahukan kepadamu Maksud Chai Hai adalah ingin mengetahui duduknya perkara Kau dapatkan langsung dari orangnya Ataukah mempelajari dari catatan kitab ilmu silat Sudah tentu mendapat warisan langsung dari orangnya Jadi kalau begitu Lam Etkong masih hidup di kolong langit Dan belum mati, ia merandek sejenak Sekarang dia berada di mana pokoknya dia orang tua masih hidup di kolong langit Buat apa kau tanyakan tempat tinggalnya maaf Persoalan ini lebih baik tak usah kau tanyakan lagi HMM meskipun kau tak mau mengaku terus terang Suatu ketika aku akan berhasil mengetahuinya sendiri Seruling kumalanya berkelebat ke depan Satu serangan Totokan segera meluncur keluar Siauling segera lintangkan telapak tangannya untuk menangkis Kemudian didorong ke muka membebat seruling kumala lawan Sombong amat orang ini pikir diok siauling kumala di dalam hati Ternyata berani menyambut serangan serulingku dengan telapak tangan Aku harus memberi sedikit pelajaran kepadanya agar dia tahu diri Berpikir demikian seruling kumalanya segera ditekan ke bawah dan berputar menyongsong kedatangan lawan Tampaklah kelima jari siauling laksana cakar burung elang berkelebat ke muka dan mencengkeram seruling kumala tersebut Kurang ajar, kau sendiri yang cari kesulitan Jangan salahkan kalau hatiku kelewat kejam pikir lelaki tampan berseruling kumala itu Hawa murninya segera disalurkan ke dalam senjata serulingnya itu Rupanya pada seluruh tubuh seruling kumala yang ada di tangan giyok siaulangkun tersebut Terdapat banyak sekali tonjolan-tonjolan kecil yang sangat tajam Dengan kesempurnaan tenaga kuekang yang dimiliki lelaki tampan berseruling kumala itu Jarang sekali ada orang yang berhasil lolos dari tusukan tonjolan tajam tersebut Tetapi siauling tetap menggenggah meraterat seruling itu Bukan saja sama sekali tidak terluka bahkan cekalannya kian lama kian mengencang Ehm, ternyata ilmu silat yang kau miliki lihai sekali Seru giyok siaulangkun dengan alis berterut Lepaskan seruling kumala ku aneh benar orang ini pikir siauling Toh kita sedang berhadapan sebagai musuh mana ada orang yang suruh musuhnya melepaskan genggaman pada senjatanya Ah, mungkin seruling kumala ini terlalu berharga sekali hingga ia takut rusak Berpikir demikian dia pun lantas menuntut dan melepaskan genggamannya Rupanya giyok siaulangkun tidak menyangka kalau bentakannya menyebabkan siauling benar-benar melepaskan genggamannya pada seruling kumala tersebut Sambil mundur tiga langkah ke belakang ujarnya dengan suara dingin Ternyata siauleng sangat penurut dengan perkataanku Mendadak ia ayunkan seruling kumalanya Di bawah sorot cahaya matahari tampaklah berpuluh-puluh kilatan cahaya yang lembut berdasiran keluar dari mulut seruling itu dan memancar keempat penjuru Kiranya di dalam seruling kumala yang tampaknya antik itu telah dipasang alat rahasia yang bisa memuntahkan senjata rahasia beracun siauling melirik sekejap ke arah seruling kumala itu Kemudian ujarnya dengan suara dingin, kiranya seruling kumala milik saudara itu masih dapat memuntahkan senjata rahasia yang demikian Kejinya, sungguh membuat aku siauling terbuka sepasang matanya HMM, andai kata saudara tidak mendengarkan perkataan dari Chai He Mungkin pada saat inikah sudah terluka di ujung senjata rahasia beracun ini Walaupun caramu menyembunyikan jarum beracun di dalam seruling amat bagus dan keji hingga membuat orang sama sekali tidak menyangkanya Tapi belum tentu dapat melukai aku orang si siaul Giyok siaulang kun tidak tahu kalau siauling mengenakan sarung tangan kulitular yang kebal terhadap senjata apapun Segera ia tertawa dingin Alat rahasia yang kupasang di dalam sarung ini mempunyai kekuatan memancar yang sangat hebat Sekalipun kau memiliki hawah yekang untuk melindungi badan Belum tentu bisa membendung serangan jarum beracunku yang halus dan tajam itu Rupanya ia suruh aku melepaskan seruling kumalanya adalah bermaksud baik pikir siauling Lebih baik aku tidak usah mempersoalkan masalah ini lagi dengan dirinya Karena itu dia pun tidak berbicara lagi Terdengar Giyok siaulang kun berkata kembali Aku telah mengampuni selembar jiwamu Apakah kau masih juga belum mau tahu diri dan mundur dari sini Kalau aku menyetujui permintaannya dan mundur dari sini Orang ini pasti akan turun tangan keji dan menciptakan pembunuhan besar-besaran Bagaimanapun juga aku harus mencari akal untuk menundukkan lelaki tampan berseruling kumala itu Perlahan-lahan siauling mencabut keluar pedangnya dari dalam sarung Lalu berkata, jurus serangan seruling kumala Saudara pasti lihai dan sempurna Chaihai sangat berharap untuk minta beberapa petunjuk dari kepandaya ilmu serulingmu itu Heeh, heeh, heeh Siauling jengek Giyok siaulang kun sambil tertawa dingin Tahukan kau apa sebabnya aku mengalah terus kepadamu Kenapa? Karena seseorang siapakah orang itu Apa hubungannya orang itu dengan diri Chaihai hawa napsu membunuh yang amat tebal Menyelimuti seluruh wajah Giyok siaulang kun Ujarnya dingin Selama hidup belum pernah aku bersikap begini Sungkan dan sabar kepada siapapun Hanya terhadapkah siauling saja yang boleh dikata pengecualian Saudara tak usah terlalu kukuh pada pikiranmu Aku siauling adalah siauling Sama sekali tiada hubungan atau sangkut paut apapun dengan orang lain Kalau mau turun tangan lakukanlah dengan hati lapang Kau hendak paksa aku turun tangan Jerit Giyok siaulang kun dengan macu berkilat Chaihai sama sekali tiada maksud untuk memaksa saudara untuk turun tangan Tapi kau pun tak usah bersikap sungkan-sungkan terhadap diriku Mari kita tentukan kemenangan kita dengan andalkan ilmu silatnya masing-masing Ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah Bagus, kalau begitu berhati-hatilah Serulingnya mendadak berkelebat ke depan melancarkan sebuah totokan Meskipun di luaran siauling bicara enteng dan senaknya Padahal dalam hati kecilnya sama sekali tidak berani pandang rendah lawannya Ia tarik napas panjang-panjang dan secara mendadak mundur tiga depa ke belakang Giyok siaulang kun tertawa dingin Serulingku malanya bergerak cepat dalam sekejap Metsi melancarkan tiga buah serangan berantai Walaupun hanya tiga serangan belaka Tapi bayangan seruling yang diciptakan dalam serangan itu Bermunculan dari empat arah delapan penjuru Hingga nampak begitu dasyatnya Menyaksikan kelihayan lawan Sunput sia segera berpaling memandang sekejap ke arah Buye Toa Tiang Dan ujarnya dengan suara lirih Jurus serangan ini sangat aneh dan lihai Jarang sekali aku si pengemis tua menyaksikan kepandayan seperti ini Benar, siapa menang siapa kalah sulit sekali ditentukan dalam pertarungan ini Rupanya sebelum ucapan itu selesai diutarakan mendadak Ia membungkam dan tidak berbicara lagi Termakan oleh desakan bayangan seruling yang memenuhi angkasa itu Siauling secara beruntun mundur lima langkah ke belakang dengan susah payah Ia baru berhasil lolos dari serangan gencar tersebut Giyok Siaulang kun tertawa dingin jengeknya Sungguh luar biasa sekali Ternyata kau masih sanggup untuk menghindarkan diri dari tiga jurus seruling Angin puyuh ini mulutnya berbicara tangannya sama sekali tidak berhenti menyerang Bahkan sejurus lebih cepat dari jurus berikutnya Seketika itu juga Siauling telah terkurung di dalam lapisan bayangan si seruling lawan Sejak terjunkan diri ke dalam dunia kangong Belum pernah Siauling jumpai pertarungan yang begitu seru dan berbahayanya seperti hari ini Serangan-serangan Giyok Siaulang kun yang begitu cepatnya Ternyata membuat si anak muda itu tak sanggup melancarkan serangan balasan Dalam sekejap metu kedua orang itu telah saling bergebrak puluhan jurus Banyaknya Siauling selain dipaksa berputar kayuh dengan langkah yang kacau Sedikit kesempatan pun tak ada baginya untuk mengirim serangan Sunput Sia yang menyaksikan keadaan itu jadi gelisah Bisiknya kepada Bu Yei Tau Tiang Tau Tiang, aku lihat keadaannya rasa kurang beres Ia selalu berada di dalam situasi yang terkurung Mana sanggup bertahan lebih lama lagi Bagaimana kalau aku si pengemis tua membantu dirinya legakan hati Mulo Ocian Pue Walaupun situasi Siauling agak berbahaya namun tidak sampai mengancam jiwanya Keanehan serta kelihayan jurus serangan ilmu seruling orang ini betul-betul luar biasa sekali Pinto pun baru pertama kali ini menyaksikan kepandaian tersebut Andai kata kita turun tangan membantu dirinya Aku takut malahan akan membuyarkan konsentrasinya lebih baik Tunggu sesaat lagi baru mengambil keputusan Meskipun ia menghibur diri Sunput Sia Tapi dalam hati kecilnya diam-diam ia pun merasa amat terperanjat Siauling di tengah pertarungan sengit yang tidak memberi kesempatan baginya Buat melancarkan serangan balasan Selalu terkurung desakan seruling kumala Giyok Siaulangkun yang dasyat Seperminum teh lamanya sudah lewat Tapi Siauling tetap terkurung di dalam pertarungan yang serba mengerikan itu Jurus serangan Giyok Siaulangkun kendati sangat lihai Tapi ia belum sanggup merontokkan pedang panjang dari Siauling Mendadak terdengar si anak muda itu membentak keras Pedangnya menekan ke atas menerjang keluar dari bayangan seruling yang berlapis itu Dan mulai balas melancarkan serangan balasan Terdengar suara bentrokan senjata yang amat nyaring berkumandang memenuhi angkasa Percikan api menyilaukan mata Dengan susah payah akhirnya Siauling berhasil juga menemukan sebuah titik kelemahan Dengan menggunakan kesempatan itulah ia lolos dari kepungan bayangan seruling yang berlapis-lapis dan segera melancarkan tiga buah serangan Tampaklah berkuntum-kuntum bunga pedang diiringi kilatan cahaya tajam menyambar ke udara balas mengurung tubuh lawan Sampai detik itulah buye toh tiang baru dapat menghembuskan napas panjang Gumamnya, oh ha, ternyata ia tak sampai terpengaruh dalam kepungan bayangan seruling lawan Benar, benar berbahaya sekali sambung sunput siap pula Saat itu si tangan besi yang ada di belakang giyok Siaulangkun berubah air mukanya dengan metel Terbelalak lebar saksikan pertarungan antara kedua orang itu Rupanya si lelaki tampan berseruling kumala itu telah mengerahkan segenap tenaganya Tampaklah pertarungan antara kedua orang itu makin lama semakin seru Seruling kumala pedang panjang masing-masing mengeluarkan keampuhannya masing-masing Buye toh tiang menoleh dan memandang sekejap ke arah pengemis tua itu Lalu bisiknya, loo ciam poe, bagaimanapun juga kita harus carikan akal untuk mencegah mereka bertarung lebih lanjut Kalau kita berteriak pada saat ini, mungkin mereka tak mau berhenti Tapi kalau suruh mereka bertarung lebih jauh, mungkin akan mengakibatkan kedua belah pihak sama-sama menderita luka Sunput Sia segera memandang ke arah kalakang dengan lebih seksama Ia lihat di atas wajah Siauling secara lapat-lapat sudah muncul air keringat Jelas ia telah mengerahkan segenap tenaganya Dan ketika ia menoleh ke arah Giyok Siaulangkun Segera lapat-lapat dia pun lihat pada jidat orang itu sudah bermandikan peluh Pada saat yang amat kritis itulah mendadak terdengar suara bentakan nyaring berkumandang datang Tahan laksana kilat Giyok Siaulangkun melancarkan satu serangan menangkis datangnya ancaman pedang lawan Kemudian loncat mundur lima dipa ke belakang Sejak terjun ke dalam dunia persilatan, baru kali ini Siauling benar-benar telah bertemu dengan musuh tangguh Pertarungan yang amat seru dan penuh dengan marah bahaya ini menyebabkan timbulnya rasa kagum dalam hatinya pada lelaki tampat itu Oleh karena itu ketika Giyok Siaulangkun tarik kembali senjatanya seraya meloncat mundur Menanti ia berpaling ke samping, tampaklah seorang nona cilik berusia 15-16 tahunan dengan rambut dikepang dan memakai celana panjang berwarna hijau Ikat pinggang warna kuning dan menyoren sebilah pedang di punggungnya berdiri dengan muka keren di depan pintu Satu ingatan berkelebat dalam benak Siauling pikirnya Bukankah dayang ini adalah si nona cilik yang kujumpai kemarin malam Dia aalah dayang kepercayaan dari Enci Siaulca Jangan-jangan kedatangannya adalah atas perintah dari Enci Siaulca Dalam pada itu tampaklah Giyok Siaulangkun yang jumawa, sombong dan tidak pandang sebelah metu Terhadap siapapun itu berpaling memandang sekejap ke arah nona itu lalu menjura sambil ujarnya Nona Sohbun, baik-baikah selama berpisah sepasang biji matu gadis berbaju hijau yang bulat gede itu berputar sekejap keempat penjuru Kemudian sahutnya sambil balas memberi hormat Budak tidak berani menyambut penghormatan dari Giyok Siaulangkun Nona datang kemari entah ada urusan apa sewaktu mengucapkan kata-kata tersebut Wajahnya nampak tegang sekali Aku datang untuk menyampaikan satu persoalan kepadamu Persoalan apa apakah menyangkut Nona agak tidak salah Nona suruh aku datang menyampaikan kabar kepada Sian Kong Katanya pada pertemuan malam nanti ia tidak ingin datang kemari Kenapa katanya Giyok Siaulangkun dengan wajah berubah hebat Kenapa aku sendiri pun tak tahu sinar matanya Segera dialihkan ke atas wajah Siauling Terusnya Siaul Siang Kong, apakah kau sudah tidak kenal dengan Budak lagi Bukan, kita sudah bertemu sebanyak dua kali Pertama kali Nona memakai pakaian pria Tentu saja tak dapat dihitung Sohbun tersenyum Ia kembali menoleh ke arah Giyok Siaulangkun sambil berkata Kata Nona Siang Kong tak usah menunggu dirinya lagi di tempat ini Ini hari ia tak mau ketemu Lalu sampai kapan kita baru bisa saling berjumpa lagi? Kata Nona, kalau dia ingin bertemu dengan dirimu Setiap saat bisa mengutus orang untuk mencari dirimu Air Muka Giyok Siaulangkun seketika berubah hebat Sebentar berubah jadi pucat pasi Sebentar lagi berubah jadi hijau membesi Jelas dalam hatinya terjadi pergolakan yang sangat keras Setelah termenung sejenak Akhirnya sambil mendepakan kakinya ke atas tanah Ia ulapkan tangannya ke arah si tangan besi Serunya, ayuh kita pergi sekali Berkelebar tubuhnya sudah berada di atas atap perumah Dan lenyap dari pandangan Si orang bertangan besi itu segera mengikuti di belakang majikannya Dalam waktu singkat mereka berdia sudah lenyap dari pandangan Menanti kedua orang itu sudah pergi jauh Soh Bun baru berjalan mendekati Siauling sambil ujarnya Siaul siang kong Apakah kau ingin berjumpa dengan Nona kami? Siauling tertawa hambar Kalau Nona sedang repot, bertemu atau tidak Rasanya tidak terlalu penting Bukankah kemarin malam kau masih minta pertolonganku untuk berjumpa dengan Nona kami? Apakah sekarang kau sudah berubah pikiran Nona? Jangan salah paham Kalau Nona gak dapat berjumpa dengan diriku Caiha pasti akan memenuhi janji Kau tak usah pergi memenuhi janji Bagaimana kalau sekarang juga ku bawa dirimu untuk berjumpa dengan dirinya leluasa? Tidak kalau tidak leluasa atau belum memperoleh izin dari Siocia kami Budak mempunyai berapa banyak nyali sehingga berani membawa dirimu pergi menemui dirinya Caiha mempunyai satu permintaan yang tidak pantas dan ingin menanyakan beberapa persoalan Apakah Nona sudi menjawab baik? Katakanlah, kenapa kemarin malam Nona gak tak mau bertemu dengan aku? Sedang ini hari malah mengutus Nona untuk mengajak aku bertemu dengan dirinya Apa sebenarnya yang terjadi di balik peristiwa tersebut? Kalau dikatakan duduk perkaranya sulit untuk dikatakan sahut sohbun setelah berpikir sejenak Kalau dikatakan tiada duduk persoalannya dalam kenyataan memang tiada persoalan apapun Jangan dikata budak tak begitu mengerti Meskipun tau juga tak dapat mengatakannya kepada diri Sio Siang Kong Tahukah kau apa sebabnya sekarang Nona gak datang mencari diriku? Kenapa-kenapa tidak kau jumpai dulu Nona gak? Mendadak ia perendah ucapannya dan menyambung lebih jauh Bukan kurang begitu tahu tentang hubungan yang sebenarnya antara Nona gak dengan Sio Siang Kong Tapi aku tahu karena dirimu ia sudah gunakan banyak pikiran dan tenaga Kami dua bersaudara harus lari kesana lari kemari Karena persoalanmu, persoalan mengenai Lem Henggo Hiong hanya satu di antaranya saja Rupanya dia tidak ingin agar kau mengetahui kalau dialah yang secara diam-diam membantu dirimu Belum habis berbicara ia tutup mulut dan tidak buka suara lagi Sio Ling menanti beberapa saat lamanya ketika tidak mendengar Soh Bon meneruskan kata-katanya Tak tahan ia segera bertanya Apakah Nona sudah selesai berbicara belum? Kenapa tidak kau teruskan? Budak tidak bisa mengatakan dan tidak berani mengatakannya keluar Tidak mengapa? Cai Hak cuma ingin tahu saja Soh Bon tarik napas dalam-dalam dan menyahut Budak sudah berbicara terlalu banyak Lebih baik Siang Kong jangan bertanya lagi Sio Ling tidak memaksa Sambil berpaling memandang sekejap ke arah sunput Sia sekalian tanyanya Nona, tolong tanya beberapa orang sahabat Cai He ini Apakah boleh ikut serta pergi menjumpai Nona Gak ketika Budak datang kemari Nona tidak berpesan apa-apa Tapi menurut apa yang Budak ketahui Nona paling tidak suka bertemu dengan orang asing Saudara Siaw, kau tak usah bingung Biarlah kami sekalian menunggu di sini Seru sunput Sia A-a-a-a-ai sekarang Nona gak berada Dimana dekat dari sini Siaw Ling lantas menjura kepada pengemis tua sekalian Ujarnya, harap Cui sekalian menunggu sebentar di sini Cai He segera akan kembali setelah urusan selesai Saudara Siaw tak usah sungkan-sungkan silahkan Demikian Siaw Ling pun segera berjalan keluar dari ruangan itu Mengikuti di belakang dayang tersebut Bagaimana kalau kita berjalan cepat sedikit Silahkan Nona berlari seluat tenaga Cai He percaya masih sanggup untuk menyusul dirimu Sohbun tersenyum Budak sudah pernah menyaksikan kepandayan silat dari Siaw Siang Kong Kamu memang betul-betul lihai sekali Tapi Budak sama sekali Tiada maksud untuk beradu ilmu meringankan tubuh dengan diri Siaw Siang Kong Katanya Teringat bantuannya secara diam-diam sebanyak beberapa kali Siaw Ling merasa pipinya jadi panas karena jengat Rupanya Sohbun dapat menyaksikan kelakuan si anak muda itu Mendadak ia lari cepat ke muka sambil serunya Marilah, Budak akan membawa jalan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Nona Cilik ini Ternyata lihai sekali, sementara Siaw Ling masih berdiri Tertegun Sohbun sudah berada 4-5 tombak jauhnya Buru-buru ia mengempos tenaga dan mengejar dari belakang Begitulah dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh dalam sekejap mati Mereka berdua sudah berlari puluhan lijauhnya Dengan sekuat tenaga Siaw Ling menyusul dari belakang Sewaktu ia berada satu tombak di belakang Nona itu Mendadak Sohbun berhenti berlari Siaw Ling tidak menyangka akan hal itu Hampir saja ia menubruk di atas tubuhnya Dalam keadaan terdesak cepat-cepat ia tarik napas dan mengeram kakinya Wah, benar hebat sekali ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Siaw Siang Kong Puji Sohbun sambil tersenyum Huuh kenapa tak berferjalan lagi Sudah sampai sahutnya sambil menuding ke arah sebuah rumah gubuk Yang muncul di tengah lebatnya pepohonan kurang lebih puluhan tombak di hadapan mereka Itu, dalam rumah gubuk tersebut Memandang sekejap ke arah rumah gubuk tersebut Bibir Siaw Ling bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu Namun akhirnya maksud itu diurungkan Perlahan Sohbun berjalan memasuki hutan tersebut Sambil berjalan katanya Siaw Siang Kong dalam pembicaraanmu nanti setelah berjumpa dengan Nonagak Harapkah suka sedikit berhati-hati Kenapa ia sudah cukup sengsara Kau tak boleh menyakiti hatinya lagi Baiklah Chai Hai akan berusaha untuk menyabarkan diri Sementara pembicaraan masih berlangsung mereka semakin mendekat di rumah itu Ketika tiba di depan rumah gubuk, Sohbun segera mengetuk pintu Seorang gadis cantik berbaju serba merah dan menyoren pedang berdiri membuka pintu Apakah Nona ada di dalam bisik Sohbun lirih? Gadis berbaju merah itu memperhatikan sekejap diri Siaw Ling lalu mengangguk Nona ada di dalam, Siaw Siang Kong silahkan masuk Siaw Ling melengak Pikirnya, dari mana dayang ini bisa tahu kalau aku si Siaw sementara otaknya berputar Kakinya telah melangkah masuk ke dalam ruangan Tampaklah perabot dalam ruang itu amat sederhana sekali Kecuali sebuah meja serta empat buah kursi bambu tiada benda lain yang tampak Di sebelah kiri terdapat sebuah dinding terbuat dari bambu yang dilapisi kain kasar berwarna biru Sebagai horden memisahkan gubuk itu menjadi ruangan bagian luar serta ruang bagian dalam Sohbun tetap tinggal di luar gubuk itu Sedang gadis berbaju merah mengikuti di belakang Siaw Ling masuk ke ruang dalam bisiknya Siang Kong, tunggulah sejenak akan kulaporkan kedatanganmu kepada Nona Terdengar dari balik horden berkumandang keluar suara seorang perempuan yang nyaring Kau boleh segera mengundurkan diri horden Tersingkap dan perlahan-lahan muncullah seorang gadis berbaju ungu yang sangat ketat Dayang berbaju merah tadi segera mengiakan dan mengundurkan diri dari ruangan tersebut Dengan tajam Siaw Ling perhatikan wajah gadis berbaju ungu itu Sedikit pun tak salah, dia bukan lain adalah Gak Siaw Cha yang telah berpisah selama lima tahun dengan dirinya Hanya saja pada saat ini wajah kelihatan jauh lebih cantik Di antara kerutan alis gadis itu nampak selapis kabut kesedihan yang tebal Namun ia paksakan juga untuk tersenyum manis Apa yang kau lihat tegurnya? Apakah sudah tak kenal lagi dengan ncimu dengan penuh rasa hormat Siaw Ling menjurah kepada gadis itu? Sahutnya, selama banyak tahun suara serta wajah unci selalu terselubung dalam benak Siaw Tersiap pah bilang aku sudah tidak kenal dirimu lagi Kau sudah banyak berubah, andai kata secara tiba-tiba aku berjumpa dengan dirimu Mungkin cici sudah tidak dapat mengenali dirimu lagi Cici, aku sudah berubah jadi makin hebat, dan kau pun makin dewasa Gak Siaw Cha menambahkan Ketika berpisah dahulu, kau masih merupakan seorang bocah cilik yang kurus dan berpenyakitan Sekarang kau telah menjadi seorang pemuda tampan yang gagah dan perkasa Aai waktu selama lima tahun tak bisa terhitung pendek, namun tak bisa pula terhitung panjang Tetapi selama ini sudah banyak perubahan yang terjadi Ketika mendengar ucapan itu mengandung rasa sedih dan murung yang tak terkirakan Dan Siaw Ling merasa amat tercengang pikirnya Sepanjang pengetahuanku Enchiga adalah seorang gadis yang gagah dan keras hati Kenapa sekarang jadi begitu murung dan sayu Ia segera mendongak, dilihatnya dibalik sepasang biji matanya yang jeli tampak kerlinan Titik-titik air mata, hal ini semakin mengejutkan hatinya lagi Buru-buru serunya, Cici, kenapa kau aku sangat baik Jawab Gak Siaw Cha tersenyum Sudah banyak tahun kita tak berjumpa Ini hari kita harus bercakap-cakap dengan sebaik-baiknya Ia putar badan membelakangi si anak muda itu dan diam-diam menyekai air matu yang mulai meleleh keluar Teringat akan pengalamannya yang menyedihkan serta kejadian-kejadian yang membuat gadis itu sengsara Tak tahan Siaw Ling ikut bersedih hati Sambil menghelana pas panjang katanya Cici, selama banyak tahun kau tentu sangat menderita Bukan sejak kecil Cici sudah berkelana di dalam dunia persilatan Apa artinya menderita sedikit penderitaan Justru kau lah yang sejak kecil biasa dimanja dan disayang oleh orang tua Entah bagaimana caranya kau lewati hati-hati yang penuh kesengsaraan itu Walaupun merasakan penderitaan tapi itu sudah berlalu semua Bukankah saat ini keadaanku baik-baik saja Ahm kini kau sudah lebih besar daripada tempo dulu Keadaanmu bagaikan dua orang yang berbeda Dan sekarang namamu sudah tersohor di seluruh kolong langit Rasanya semua penderitaan itu tidak sia-sia belaka Siaw te bisa berhasil seperti ini hari Kesemuanya adalah berkat bantuan dari Cici Cici tak dapat baik-baik merawat dirimu Sehingga membuat kau bergelandangan dalam dunia kangow sambil menderita Kalau teringat Cici merasa amat tidak tenteram Aai, urusan yang sudah lewat biarkanlah berlalu Apa gunanya Enci mengungkapnya kembali Gak Siaw ca menghela napas panjang Akhirnya sambil menuding sebuah kursi bambu di sisinya Ia berkata, duduklah dahulu Agar kita bisa berbicara lebih enak Cici, kau pun duduklah Gak Siaw ca mengangguk dan duduk Lalu katanya lagi, saudaraku Ceritakanlah pengalamanmu selama banyak tahun ini Siaw ling termenung sejenak Kemudian berceritalah ia semua pengalamannya selama lima tahun belakangan Dengan seksama Gak Siaw ca mendengarkan kisah pengalaman itu Akhirnya ia berkata Seorang diri kau berhasil mendapatkan warisan ilmu silat dari tiga orang Lo Ocian Pue Kalau dihitung-hitung rejekimu besar juga Mendadak Siaw ling teringat kembali akan peristiwa kemarin malam Segera ujarnya, Cici, dalam hati Siaw te mempunyai satu kecurigaan yang tak ku pahami Kalau ku tanyakan harap Cici jangan marah Loh apakah persoalan mengenai tak maunya aku menemui dirimu kemarin malam sedikit pun tidak salah Siaw te benar-benar tidak mengerti apa sebabnya Enci tak mau berjumpa dengan diriku Persoalan yang sudah lewat tak usah dibicarakan lagi Bukankah sekarang kita duduk saling berhadapan muka selama banyak waktu Enci selali membantu diriku secara diam-diam Dalam hati Siaw te merasa sangat berterima kasih Sudahlah, tak usah kau bicarakan tentang persoalan itu Kalau dikatakan bukankah kau terlalu pandang asing diriku Sepanjang pembicaraan itu berlangsung Siaw ling selalu memperhatikan perubahan wajah Gak Siaw ca Sedikit pun tidak salah ia temukan walaupun dalam berbicara atau tertawa Namun gadis itu tak dapat menutup kemurungan serta kesedihan hatinya Maka ia lantas berkata Cici, rupanya kau mempunyai banyak persoalan yang merisaukan hati Persoalan yang kupikirkan hanya satu Tapi tak bisa hilang dari benaku Hal ini membuat aku yang bingung dan tak tahu apa yang harus kulakukan Persoalan apa dapatkah kau ceritakan kepada Siaw tegak Siaw ca membenahi rambutnya yang kacau Lalu menghela nafas panjang Cici merasa bingung Entah aku harus berbicara mulai dari mana Persoalan apa sih yang tampaknya begitu serius Tanya Siaw ling tertegun Sepasang biji mategak Siaw ca yang jeli menatap wajah si anak muda itu tajam-tajam Kemudian katanya Saudaraku, kini kau telah dewasa Keadaanmu jauh berbeda Kalau dibandingkan dengan keadaanmu di masa masih kecil Benar, walaupun Siaw te belum lama terjunkan diri ke dalam dunia persilatan Tetapi sudah banyak badai besar serta mara bahaya yang kualami Aai, hidup selama beberapa bulan dalam dunia persilatan bagaikan hidup selama 10 tahun lamanya Aku percaya sudah banyak pengalaman yang ku dapatkan Cici, ada persoalan apa yang merisaukan hatimu? Katakanlah kepada Siaw te Mungkin Siaw te dapat menolong Cici untuk mengurangi penderitaan tersebut Saudaraku, bukankah kau kenal dengan seorang monasi peli ujargak Siaw ca dengan wajah serius? Dia adalah putri dari paktian cuncu yang bernama Pek Lipang Setelah menghela napas panjang tambahnya Ia telah berulang kali melepaskan budi pertolongan kepada diri Siaw te Apakah kau hendak membalas budi pertolongannya itu Siaw te bukanlah seorang lelaki yang suka melupakan budi orang? Tentu saja budi kebaikannya itu harus kubalas Saudaraku, aku ingin menanyakan lagi satu persoalan dengan dirimu asal Siaw te tahu Tentu akan kukatakan semua menurut kemampuanku Andai kata seseorang pernah berhutang budi atas pertolongan seseorang terhadap jiwa serta keselamatannya Bagaimana harus kau balas budi kebaikannya itu tentang soal ini sulit untuk dikatakan sahut Siaw ling setelah tertegun sejenak Kenapa?